Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini, saya akan membacakan 4 bab lagi, yaitu dari bab 4013 sampai bab 4016. Oke, kita langsung saja. Bab 4013, Gauli mengambil uang tunai yang dilemparkan oleh Yechen sangat gembira dan segera pergi untuk menggantinya dengan satu set chip dengan tergesa-gesa. Kali ini, dia tidak menyiapkan 100 chip untuk Yechen. Nilai minumum adalah 1000 dolar kanada, dan 2000, 5000, dan 10.000. Ketika dia kembali dengan chip, dia dengan hormat meletakkan chip di depan Yechen dan berkata dengan sopan, Tuan Ye, hitunglah chipmu. Tidak perlu, Yechen bahkan tidak repot-repot melihatnya. Jadi, dia mengeluarkan 10.000 dolar kanada dan melemparnya kepadanya dan berkata dengan ringan, ini untukmu. Oh, terima kasih Tuan Ye, Anda sangat murah hati. Gauli tersanjung dan mengambil chip ini, berterima kasih banyak kepadanya dan hatinya sudah bahagia. Yechen mengabaikannya, mengeluarkan 10.000 chip lagi di atas meja, mengetuk meja dan berkata kepada Dilar, ayo bagikan kartunya. Dilar itu mengangguk dan melilik Gauli dari sudut matanya. Melihat lengan Gauli, melingkari lengannya dan tangan kanannya, mengcengkram dengan kiri di atas, Dia tahu bahwa Gauli ingin Yechen kalah lagi. Jadi, dia segera pindah tangan dan kaki lagi saat mengocok kartu. Dan Gauli saat ini telah menjadi konduktor dari seluruh permainan judi. Jadi, dia ingin Yechen menang, Yechen bisa menang. Jika dia ingin Yechen kalah, Yechen pasti akan kalah. Tentu saja Yechen tahu betul, tapi dia tidak mempedulikannya. Dan saat dia kehilangan lebih dan lebih, dia tidak menunjukkan ketidakbahagiannya sama sekali karena kehilangan uang. Gauli melihat bahwa Yechen akan kehilangan 300.000 dolar Kanada dan wajahnya masih tidak berubah. Dia tahu bahwa Yechen memang seorang master tanpa kekurangan uang. Jika tidak, jika itu adalah orang biasa, dia akan berperingat dan gelisah setelah kehilangan begitu banyak. Melihat bahwa chip di meja poker semakin kecil, Yechen mendorong semua chip ketika ada 5.000 dolar tersisa di chip di akhir dan berkata dengan ringan, Ayo yang terakhir. Dilan menganggu. Yu Guang mengintip Gauli dan melihat bahwa Gauli masih meraih lengan kanan dengan tangan kiri kali ini. Dia tahu bahwa Yechen masih akan kalah dalam permainan ini. Jadi, dia memberi Yechen sedikit kartu. Setelah kartu dibuka, Dilan kembali memenangkan Yechen dengan sedikit keuntungan tanpa ketegangan. Pada saat ini, Yechen berdiri dan berkata kepada Gauli, Ayo, saya tidak bermain lagi. Saya tidak dalam keadaan yang bagus hari ini. Gauli dengan cepat mengoralkan 10.000 chip menyerahkannya kepada Yechen dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, jika Anda terus memainkan 2 game dengan chip 10.000 dolar, Anda mungkin memiliki sempatan untuk berbalik? Yechen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Aku tidak ingin bermain lagi. Tidak ada gunanya menang. Setelah dia mengatakan itu, dia memandang Gauli dan berkata, Ya, besok malam masih pada waktu itu dan aku akan datang ke sini untuk 2 juta. Mendengar ini, Gauli sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya dan berkata dengan cepat, Karena Tuan Ye masih ingin bermain besok, aku akan menjemputmu di rumah Xiaofan besok. Yechen mengaguk dan berkata dengan acu-tacu, Saya masih mengendarai Los Royce itu, saya tidak terbiasa dengan mobil lain. Itu pasti, Gauli tersenyum tanpa berpikir, Besok malam, aku pasti akan mengatur semuanya. Oke, Yechen merenggangkan dan berkata kepada Li Xiaofan dan Claudia, Jangan ikut denganku besok malam, lingkungan di tempat ini sangat buruk, Ventilasinya tidak terlalu bagus, berasak, benar kamu tidak baik-baik saja. Claudia benar-benar bingung, dia tidak mengerti mengapa Yechen tidak membawa dirinya dan Li Xiaofan besok. Jika dia tidak membawa mereka berdua, bagaimana jika Li Xiaofan dalam bahaya? Namun, dia tidak bisa bertanya langsung, jadi dia tidak punya pilihan selain mengganggu patuh. Li Xiaofan juga merasa bahwa tempat ini sangat menarik, Dan menyakitkan melihat Yechen kehilangan uang. Dia ingin membujuk Yechen untuk tidak datang besok, Tetapi setelah memikirkannya, Sepertinya Yechen sengaja datang untuk kehilangan uang hari ini. Jadi, dia tidak tahu rutinitas Yechen, Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengganggu. Suka dan Claudia berjanji. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4014. Segera Yechen menginstruksikan, Gauli dan kirimkan kami kembali. Gauli berkata dengan cepat dan rajin, Tuan Ye, silakan datang ke sini. Setelah meninggalkan kasino, Gauli mengendarin Rolls Royce dan mengirim ketiganya kembali ke rumah Bibili. Karena Yechen kehilangan uang terlalu cepat, Harusnya dua jam setelah mereka bertiga keluar. Sebelum turun dari bus, Gauli dengan hormat berkata kepada Yechen, Tuan Ye, Istilahlah dengan baik malam ini, Dan saya akan menjemputmu besok malam. Setelah berbicara, Dia buru-buru bertanya, Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Tidak nyaman meninggalkan informasi kontak. Saya akan menghubungi Anda lebih dahulu besok malam. Tidak perlu, Yechen berkata dengan santai, Hubungi saja Claudia, Secara langsung ketika saatnya tiba. Gauli mengganggu dan berkata dengan Riam, Kalau begitu, Aku akan langsung menghubungi Korea besok. Yechen bersenandung mendorong pintu dan keluar dari mobil, Dan memasuki vila bersama kedua gadis itu. Gauli menyaksikan Yechen masuk, Dengan senyum puas di wajahnya, Dan menghelan nafas pada dirinya sendiri. Ini adalah dewa kekayaan, Tiga ratus ribu, Hari ini, Dua juta besok, Jika dia memiliki gelombang mentalitas lain, Katakan mungkin besok akan membuatnya kehilangan lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Dia segera mengeluarkan ponselnya, Menemukan telepon dan memutarnya. Setelah panggilan dilakukan, Dia membuka mulutnya dan memerintahkan. Pelan-pelan pada Lee Syofen hari ini, Pihak lain buru-buru bertanya, Tuan Gau, Kapan kita akan memulai? Gauli berkata, Jangan khawatir tentang itu, Bersiap kapan saja, Jika waktunya tepat, Bicarakan besok malam. Kembali ke rumah Bibili, Bibili tidak memiliki keraguan tentang mereka bertiga. Dia sudah mengemasi kamar ramu untuk Ye Chen di lantai dua, Dan berada di sebelah Claudia dan di sebelah Lee Syofen. Setiap kamar tidur di rumah ini, Memiliki kamar mandi sendiri, Jadi relatif nyaman bagi Ye Chen sebagai pria besar untuk tinggal di sini. Setelah kembali ke kamar, Ye Chen mengirim seucuran sebuah video. Syofen bertanya kepadanya tentang situasi di sana. Dan Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa semua terkendali. Dia juga mengatakan bahwa salah satu kliennya memiliki latar belakang di tekan nada. Dan dia sudah memintanya untuk membantu penyelidikan. Dan dia percaya bahwa akan ada hasil segala. Setelah menyelesaikan panggilan video dengan syaucuran, Pintu Ye Chen diketuk dengan lembut. Ye Chen berkata masuk. Saya melihat Lee Syofen dan Claudia mendorong pintu dan masuk bersama. Begitu Lee Syofen memasuki pintu, Dia tidak sabar untuk bertanya. Saudara Ye Chen, Rencana apa yang sedang kamu kerjakan? Mengapa kamu kehilangan begitu banyak uang karena gauli itu? Sungguh menyakitkan melihat kakak kehilangan uang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan apa yang ingin saya lakukan, Sedikit uang yang saya kehilangkan dari mereka tidak ada artinya sama sekali. Itu hanya sedikit biaya penyelesaian untuk keluarga mereka. Ye Chen bermaksud untuk melenyapkan kelompok Italia, Ini dalam sekali jalan dan 7 atau 800 orang akan menjadi pekerja selumuh hidup di masa depan. Kehilangan 2 atau 3 juta dolar kanada bagi mereka bukanlah apa-apa. Rata-rata, satu orang kurang dari 3.000 yuan jika diubah menjadi daya beli, harga budak yang dijual di Eropa dan Amerika Serikat saat ini mungkin tidak begitu murah. Li Xiaofeng mendengar ini dan bertanya dengan cepat, Saudara Ye Chen, apakah Anda punya rencana? Ye Chen mengganggu dan berkata dengan ringan, Saya telah menyiapkan pertunjukan besar yang akan dimulai tepat waktu besok malam dan Anda berdua akan memiliki kesempatan untuk menontonnya dari dekat. Mata Li Xiaofeng tiba-tiba menyalah dengan antisipasi dan Claudia di samping tidak bisa tidak bertanya, Kakak Ye Chen, besok kamu pergi ke kasino sendirian, bagaimana dengan Li Xiaofeng dan aku? Ye Chen tahu bahwa Claudia mengkhawatirkan keselamatan Li Xiaofeng. Jika anak buah Gauli datang untuk menyerang Li Xiaofeng besok malam, saat Ye Chen berada di kasino, itu akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Besok beberapa bawahan saya akan datang ke Vancouver dan saya akan mengatur hal ini dengan benar, jadi jangan khawatir. Kita lanjut lagi ke bab 4.015. Ye Chen tahu bahwa Gauli pasti memikirkan 2 juta yang dia janjikan besok, jadi dia tidak akan pernah melakukan apapun pada Li Xiaofeng malam ini. Faktanya, Anda seperti yang diharapkan, malam ini tidak ada yang terjadi. Setelah bangun, Ye Chen menerima telepon dari Wan Po Jun. Ketika panggilan terhubung, Wan Po Jun berkata dengan hormat, Tuan Ye, bawahan saya dan lebih dari 200 anggota Wan Longhold telah tiba di Vancouver dan siap untuk dikirim Anda kapan saja. Ye Chen bertanya dengan heran, Mengapa kamu di sini? Wan Po Jun buru-buru berkata, Tidak ada yang mendesak untuk saat ini di Timur Tengah. Anda sedang terburu-buru untuk memperkerjakan orang di sini, jadi saya akan membawa mereka ke sini secara langsung. Dengan mengatakan itu, Wan Po Jun bertanya lagi, Tuan Ye, apa persyaratan Anda? Tolong lakukan yang terbaik dan bawahan Anda akan melakukan yang terbaik. Ye Chen berkata, Kamu dan saudara-saudaramu menemukan tempat tinggal terlebih dahulu dan tunggu instruksi saya untuk pengaturan khusus. Wan Po Jun berkata tanpa ragu-ragu, Oke Tuan Ye, jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi bawahan Anda kapan saja. Setelah menutup telepon, Wan Po Jun, Ye Chen hendak mandi ketika dia tiba-tiba merasa bawa seseorang menguping di pintunya. Dari tingkat pernafasan dan kebiasaan pihak lain, Ye Chen tahu bahwa Claudia yang baru saja bertemu. Jadi, dia berjalan ke pintu dan sementara Claudia masih terjaga. Dia menarik pintu hingga terbuka. Claudia yang menguping di pintu kamar mendengar pergerakan pintu dan sudah terlambat ketika dia saat tidak sadar ingin lari. Jadi, dia memandang Ye Chen dengan malu dan berkata dengan sedikit panik, Kakak Ye Chen, maafkan aku. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, Masuk saja dan beritahu saya. Claudia menganggut cepat dan memasuki kamar Ye Chen. Begitu dia memasukin pintu, dia bertanya dengan suara rendah, Saudara Ye Chen, dapatkah Anda memberitahu saya tentang rencana Anda hari ini? Jika ada sesuatu yang membutuhkan kerjasama saya, tolong beritahu saya sebelumnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, Saya sudah mengaturnya, Anda dapat pergi ke toko dengan Liseo Fan secara normal di siang hari ini. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Sebelum saya pergi ke kasinon di malam hari, aku akan mengatur seseorang untuk melindunginya di sini. Liseo Fan, aku tidak akan pernah memberikan Liseo Fan menghadapi bahaya apapun. Claudia meletakkan Xin Lai sedikit dan bertanya dengan gugup, Saudara Ye Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan Gauli? Ye Chen menetapnya dan bertanya dengan serius, dia adalah pelakunya yang membunuh orang tuamu. dan dua adik laki-lakimu. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Claudia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Saya tidak tahu. Saya dulu memikirkan orang tua saya dan dua adik laki-laki saya yang diracuni sampai mati dan dibakar tanpa bisa dikenali oleh api. Saya ingin melakukannya sendiri, membunuhnya. Tetapi ketika saya tenang, saya merasa bahwa jika orang tua saya masih hidup, mungkin tidak ingin saya membalas undang mereka dengan cara itu. Mengatakan itu, Claudia berhenti sejenak dan menambahkan, jika dia dan dalangnya di balik layar dapat dihukum oleh hukum, itu harus menjadi solusi yang paling adil dan paling adil. Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya, Claudia, menurut hukum Kanada, jika Gauli mengaku bersalah dan Belanda dibawah hukum, hukuman apa yang dihadapi. Kanada telah menghapus hukuman mati, jadi jika dia mengaku bersalah, dia harusnya dipenjara seumur hidup, kata Claudia. Ye Chen bertanya lagi, apakah menurutmu itu masuk akal? Claudia ragu-ragu sedina dengan ekspresi kusut, tetapi mengangguk dan berkata, saya pikir itu masuk akal. Ye Chen berkata dengan acu-tacu, saya pikir itu tidak masuk akal. Dengan mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi muram, bukannya aku tidak menghormati hukum di sini. Hanya saja, karena dia memukul saudara perempuan saya, aku harus menggunakan caraku sendiri untuk membuatnya membayar lebih mahal. Pada saat ini, Claudia melihat dari ekspresi Ye Chen keagungan dan keberanian yang tidak bisa mentolori provokasi apapun. Dia tidak bisa tidak iri pada Li Xiaofeng di dalam hatinya, betapa beruntungnya dia memiliki saudara seperti Ye Chen. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4.016. Saat sarapan, Li Xiaofeng menyarankan, saudara Ye Chen, tokoh serba ada tutup hari ini, mari kita ajak Anda berkeliling Vancouver bersama kami bertiga. Ye Chen tersenyum dan berkata, maafkan aku Li Xiaofeng, aku punya sesuatu untuk dilakukan sebentar lagi, jadi aku harus keluar dan menanganinya. Bibi Li bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Chen, apakah kamu datang ke Vancouver kali ini, apakah kamu memiliki hal yang lain? Ye Chen tersenyum dan berkata, Bibi Li, perusahaan pelayaran keluarga Ye, kebetulan melihat sebuah kapal di Vancouver, saya kebetulan berada di sini, saya akan pergi ke perabuhan untuk melihat dan menjalani prosedur transaksi. Bibi Li juga tidak ragu mengangguk dan berkata, pelabuhan tidak terlalu jauh dari sini, biarkan Xiaofeng membawamu ke sana. Ye Chen berkata, tidak perlu Bibi Li, aku bisa naik taksi sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang di Xiaofeng dan berkata, Xiaofeng, kamu harus pergi ke toko serba adas seperti biasa, aku akan kembali ke toko untuk menemukanmu setelah aku selesai. Melihat ini, Li Xiaofeng tidak bersikeras lagi. Setelah sarapan, Li Xiaofeng mengantar Claudia dan Bibi-nya ke Chinatown. Bibi Li tidak harus pergi ke taman kanak-kanak di pagi hari, dia biasanya pergi ke toko serba adas untuk membantu mereka. Ye Chen naik taksi sendiri dan pergi ke perabuhan Vancouver. Menurut instruksinya, Hsi Q menemukan sebuah kapal curah 15.000 ton dari Vancouver untungnya, harganya 20 juta dolar Amerika Serikat. Harganya tidak terlalu bagus, tetapi keuntungannya adalah dapat segera diperdagangkan dan digunakan secara langsung. Dan Ye Chen hanya perlu memegang dokumen dan pergi ke perabuhan untuk memulai prosedur transfer dan kapal barang adalah miripnya. Ye Chen datang ke perabuhan Vancouver dan menemukan pemiliknya sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Hsi Q pemiliknya membawanya untuk mengunjungi kapal barang yang berlabuh di perabuhan meskipun kapal barang berbobot 15.000 ton ini hanya adik laki-laki di lapangan barang orang besi itu memang cukup besar dan hal perpindahan beberapa ribu diisi di dalamnya orang-orang tidak peduli sama sekali. Jadi Ye Chen mendatangani perjanjian transaksi kapal dengan pihak lain langsung ke kapal dan kemudian dia meminta Hsi Q untuk mentransfer 20 juta dolar Amerika Serikat kepada pemilik kapal dan membeli kapal barang atas namanya sendiri. Setelah kesepakatan pemilik kapal dengan hangat mengundang Ye Chen untuk makan siang tetapi Ye Chen menolak. Dia mengirim pemilik kapal sebelumnya dan kemudian memanggil Wan Po Jun dan memberitahu dia lokasi kapal untuk membawanya. Setengah jam kemudian Wan Po Jun datang satu demi satu dengan hampir 300 ribu orang. Di gelandak Wan Po Jun memimpin dan berlutut dengan satu lutut ke arah Ye Chen dan berkata dengan hormat Tuan Ye saya Wan Po Jun akan melapor kepada Anda dengan lebih 200 anggota Wan Long Hall siap untuk dikirim oleh kamu kapan saja. Lebih dari 200 tentalah kuid Wan Long di belakangnya juga berlutut dengan satu lutut dan berteriak bersamaan dengan Wan Po Jun mengungkapkan keterusan mereka. Untuk Ye Chen istana Wan Long semua anggotanya menerimanya. Bahkan para prajurit istana Wan Long yang tidak pergi ke gunung Ye Ling pada awalnya tahu bahwa Ye Chen sangat kuat. dia membunuh dua raja perang istana Wan Long dengan dua pukulan dan kekuatannya sangat kuat sehingga Wan Po Jun menyerah tanpa pelawanan. Selain itu, karena Ye Chen dapat membuat Wan Po Jun meyakinkannya dan menjatuhkan dirinya ke tanah, orang lain tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya. Ye Chen memandang semua orang, sedikit mengaguk dan berkata, Oke, semuanya bangun. Anda tidak perlu belutut dan memberi hormat ketika Anda melihat saya nanti. Wan Po Jun berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, apa yang Anda ingin bawahan lakukan? Tolong beritahu saya. Ye Chen menatapnya dan berkata, Po Jun, saya akan memberi Anda tiga tugas dan tidak ada ruang untuk perbedaan dalam tiga tugas ini. Bagaimanapun, Ye Chen memberitahu Wan Po Jun tentang tiga tugasnya satu per satu. Setelah Wan Po Jun mendengarnya, dia segera berkata dengan tegas, Tuan Ye, yakinlah bahwa Anda pasti akan menyelesaikan tugas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.